Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Berjumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Kamis 25 Februari 2021 Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar Injil Yesus Kristus Dari Matius 7 ayat 7-12 Dalam kotbah di bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta akan menerima Setiap orang yang mencari akan mendapat Dan setiap orang yang mengetuk baginya Pintu akan dibukakan Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya Jika ia meminta roti Atau memberi ular jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat tahu Memberikan yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu di syurga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Segala sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Demikianlah Injil Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini Sangat menarik menurut saya untuk direnungkan Ada banyak alasan mengapa saya mengatakan demikian Karena yang pertama adalah Allah sendiri ingin menampilkan Bahwa dirinya adalah Allah yang makasih Allah yang penuh pengertian Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih Allah menyadari bahwa dalam penciarahan kita di dunia ini Kita sebagai manusia mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan Dan juga kita hadir menjadi makhluk Atau menjadi orang yang butuh orang lain di sekitar kita Maka dari itu Allah ingin juga mengajarkan kepada kita Bahwa menjadi pribadi yang baik Seperti yang Allah sampaikan dalam firmannya ini Yang kita dengarkan bersama-sama bahwa Mintalah maka kamu akan diberi Carilah maka kamu akan mendapat Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Bukan hanya sekedar meminta begitu saja Tetapi kita juga harus melakukan sesuatu Agar semuanya bisa terwujud Karena kita tahu bahwa Allah itu sangat mencintai kita Dengan segala macam cara Itulah bukti Allah Melalui orang-orang yang di sekitar kita Maka kita perlu menyadari bahwa kita butuh banyak orang Maka dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih Marilah kita melakukan hal yang serupa Yang dilakukan oleh Allah Kita ingin menjadi pribadi yang menyayangi Pribadi yang juga punya pengertian banyak Kita bisa melakukan dalam hal yang sederhana dalam hidup kita Bapak Ibu bisa kita lakukan Itu bersama keluarga yang berada di sekitar kita Dan juga teman-teman atau sahabat kita Mari kita bagikan Kasih sayang Mari kita bagikan Apa yang Tuhan juga bagikan kepada kita Kita mau mengajarkan hal-hal yang baik Kepada orang-orang di sekitar kita Agar itu juga bisa mereka bagikan kepada yang lain Nah Ini menjadi sangat penting Harus kita lakukan dalam kehidupan kita Sehingga apa yang diperbankan oleh Allah itu sendiri Dapat kita sampaikan Dapat kita wartakan Dapat kita bagikan Kesemua saja Karena kita sadar Bahwa kita punya banyak kelemahan dan kekurangan Maka dari itu datanglah kepada Allah Mintalah Apapun yang akan minta Atau yang kita minta Akan Allah kabulkan Karena Allah tahu Bahwa Allah sendiri sangat mencintai kita Demikian juga kita harus sungguh-sungguh mencintai Allah Dan juga mencintai semua saja Yang kita kasihi Tuhan memberkati Amin Jika kamu suka video ini Like dan share Kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin